Hp ini diinstal dengan Al-Quran, bolehkah dibawa oleh wanita yang sedang dalam keadaan haid? Jadi kasusnya agak beda. Kalau yang tadi masuk ke dalam WC, sekarang hp yang sudah diinstal Al-Quran, dan dia menjadi mushaf seperti ini, maka ini boleh atau tidak dipegang, dibawa, atau disentuh halamannya ini oleh orang yang sedang haid, tentunya perempuan. Pada dasarnya memang mushaf itu tidak boleh disentuh oleh orang yang sedang berjanabah. Bahkan bukan hanya sekedar berjanabah dalam arti hadas besar, hadas kecil pun juga tidak boleh. Umumnya para ulama menafsirkan ayat ini, yang dimaksud dengan tidak boleh menyentuhnya kecuali yang muthaharun, itu sebagai dalil dari haramnya orang yang masih berhadas, entah itu hadas besar, termasuk juga hadas kecil untuk menyentuh mushaf. Nah, kalau wanita sedang haid, itu hadasnya bukan hadas kecil lagi, tapi itu adalah hadas besar, sepakat seluruh ulama mengharamkan wanita yang sedang haid untuk menyentuh mushaf. Dan siapapun yang dalam keadaan berhadas besar, laki-laki, perempuan itu berhadas besar karena enam perkara, enam. Yang pertama itu karena keluar mani, itu bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan. Yang kedua, al-jima'ah, hubungan suami-istri. Yang ketiga, al-mautu, meninggal. Nah, yang nomor empat, lima, dan enam itu hanya pada perempuan haid, nifas, dan melahirkan. Enam kejadian itu mengakibatkan seorang berjanabah atau berhadas besar, di mana salah satu larangannya adalah tidak boleh memegang mushaf. Nah, masalahnya adalah handphone kita ini kadang-kadang bisa menjadi mushaf. Kadang-kadang. Tapi kalau kita matikan, nah, hilanglah kemushafannya. Oleh karena itu, ya, berangkat dari analogi yang sama, dengan nggak boleh masuk WC, maka wanita yang sedang haid atau orang laki-laki yang sedang berjanabah, itu tidak boleh nyentuh-nyentuh handphone ini. Yang diaktifkan mushafnya. Mushafnya, karena mushaf itu apa yang tertulis di sini. Apa yang tertulis di dalam handphone ini. Itu menurut sebagian ulama. Nanti ada lagi sebagian ulama yang lain yang mengatakan, oh, tidak bisa. Yang dikatakan mushaf itu harus yang tertulis dengan tinta. Kertas, atau kulit, atau batu, tulang, pelepah kurma, pokoknya tertulis secara fisik. Sedangkan ini kan bukan tulisan dalam arti fisik. Dia hanya proyeksi. Dia hanya kaca lah begitu ya. Yang kita sentuh itu kaca. Bukan kertas, karena memang dia bukan kertas. Sehingga ada lagi nanti sebagian ulama yang berbeda di situ ya. Yang pertama mengatakan, pokoknya walaupun dia kaca, walaupun dia layar begini, selama dia menampilkan citra adalah mushaf, ya ini berarti mushaf. Ada juga pendapat yang lain mengatakan, eh ini bukan mushaf. Kenapa? Karena dia bukan berbentuk kertas atau apa, tapi dia hanya kaca saja. Yang kalau kita sentuh masih ada lapisannya, ya kan kadang-kadang ada pakai pelindung ya, atau lapisan plastik apa begitu, biar nggak gores dan sebagainya. Nah, sebagian lagi menganggap, ah itu tidak termasuk menyentuh. Karena masih ada lapisan kacanya. Jadi itu nanti memang ada ikhtilaf di antara para ulama tentang apakah handphone kita ini ketika sedang menampilkan mushaf, ini bisa dianggap sebagaimana mushaf pada umumnya. Ya ini termasuk kajian fikir kontemporer, ya ini termasuk kajian fikir kontemporer, fikir kekinian yang di zaman dulu tidak ada. Di zaman dulu tidak termasuk pembahasan para ulama, karena para ulama di masa lalu tidak punya handphone. Dan pembahasan tentang mushaf dalam wujud handphone itu memang agak membingungkan. Termasuk juga kita di zaman sekarang. Tapi untuk hati-hatinya, untuk hati-hatinya, sebaiknya menurut saya memang tidak usah menyentuh. Ya tidak usah menyentuh. Setidak-tidaknya pada layarnya. Dan mendingan tidak usah memainkan atau menjalankan program Al-Quran. Ganti saja yang lain, main game, atau Whatsappan, apa segala macam, tapi tidak untuk yang ada ayat Quran-nya, sebagai bentuk kehati-hatian. Nah ini babnya bab kehati-hatian. Karena kalau bicara hukumnya masih ikhtilaf antara yang membolehkan dengan yang tidak membolehkan. Tapi kalau kita bicara kehati-hatian, maka ya kita sebaiknya menghindar dari hal yang sekiranya akan membuat kita terjerumus pada larangan. Kalau kita menghindar maka sudah khurujan anil khilaf. Kita keluar dari ikhtilaf, kita tidak usah kerjakan saja. Itu lebih aman dan lebih membuat hati kita nyaman. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.